Intro Jadi untuk total skor film kali ini Gue kasih nilai 6,7 per 10 Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok Intro Oke jadi yang udah kita tau gitu ya Kalau film The Hun ini sebenernya harusnya Rilis tahun lalu Tapi karena ada kasus penembakan yang kayaknya Lumayan cukup parah gitu ya di US Jadi ya film ini ditunda Dan ternyata udah langsung masuk ke internet Langsung masuk aja ke penelan pertama soal story Gue kasih nilai 6 Sebenernya kalau ngomongin soal premis Film kayak gini udah ada sih Maksudnya beberapa film lain Kayak contohnya The Purge atau Hostel Maksudnya kayak tentang si orang kaya Ngebunuh si miskin gitu kan Kayak dari opening aja gitu ya Pas ada ganti pesawat itu udah cukup tegang Terus apalagi pas mereka bangun di tengah hutan Itu vibe-nya menurut gue kayak film Hunger Games banget kan Nah cuma disini aku agak bingung sih Maksudnya sama beberapa karakter disini Yang istilahnya mereka kan diculik Terus mereka kayak Gimana ya maksudnya mereka kayak gak bingung gitu loh Kayak gue lagi dimana sih Maksudnya gak ada pertanyaan kayak gitu Dialog-dialognya Jadi ya maksud gue semua karakter disini tuh Kayak terkesan udah siap banget Untuk bertempur gitu kan Dan menurut gue juga film ini sendiri Ya memang purely Psycho trailer sih Maksudnya bukan tipikal film setan Alien Atau aneh-anehan kayak Fantasy Island gitu kan Cuma entah kenapa ya menurut gue Ini vibe-nya tuh gak dibikin kayak dark gitu loh Tapi ini dibikin kayak fun gitu Jadi kayak film ready or not Maksudnya kayak gimana ya Ini sadis Tapi gak dibikin kayak serem gitu nuansanya Yang intinya sih dari awal film Kita udah dikasihin sedikit gitu ya Kalau korban-korban ini Yang ditangkep-tangkepin ini tuh Kenapa mereka bisa ditangkepin Karena mereka melakukan sebuah kesalahan gitu kan Nah kesalahannya apa sebenernya di ending Dijelasin kok semuanya jelas banget Cuma yang gue bingung untuk karakter si orang-orang kaya disini Kenapa mereka pas lagi mau hunting sportnya ini nih Kenapa mereka gak pake baju pelindung gitu loh Karena ya mereka ke sekali ketembak langsung mati Dan untungnya juga nih ketika film ini udah berjalan 1 jam lebih gitu ya Ternyata tiba-tiba ada momen flashback ke 1 tahun lalu Yang akhirnya semuanya jadi jelas banget tentang Ini maksudnya apa Kenapa mereka bisa ada disini Kenapa orang-orang kaya ini melakukan hal ini gitu loh Ternyata semua itu cuma karena Sebuah jokes doang di sebuah conversation yang sebenernya itu gak pernah ada Dan istilahnya nih si netizen-netizen ini tuh kayak Ya overthinking banget gitu loh Tentang human sport ini beneran ada Padahal sebenernya gak ada Jadi kayak so-soan bikin teori konspirasi lah Padahal sebenernya gak ada Tapi karena mereka mikir kayak gitu Jadi yaudah nih gue ciptain nih Beneran bikin ada gitu kan Karena gara-gara lo semua gitu Dan sebenernya mungkin gue suka dengan hal itu gitu loh Maksud gue kayak netizen yang so-soan ngebahas Teori konspirasi apalah Padahal belum tentu terbukti valid Kebenarannya juga gitu loh Jadi kayak Ya daripada lo ngomongin kayak gitu Ternyata tiba-tiba akhirnya mereka terinspirasi untuk bikin apa yang lo bicarain Kan jadinya kayak gini nih Tapi yaudah ketika film ini nyampe ke ending gitu ya Gue kayak Oh udah kelar nih Udah selesai gitu aja gitu kan Cuma mungkin hal-hal yang gue suka dari sini ya Kayak soal karakternya Soal motivasinya Sadis-sadisannya gue suka Tapi bagaimana ini Pelot ceritanya berjalan Perpindahannya itu kayak Ya udah gitu aja gitu loh Cuma satu hal sih yang gue agak bingung Soal tentara militer itu Dengan area pengungsian itu Itu beneran ada atau enggak sih Maksudnya apakah itu real atau fake gitu kan Gue rasa sih itu kayak real deh Masuk ke pindahan selanjutnya Soal screenplay Gue kasih nilai 7,5 Gatau kenapa sih ya Gue nonton ini tuh jadi kayak ketawa Kayak ngelawak Ini trailer Psycho sebenernya Ada sadis-sadisannya Tapi itu pas di awal-awal Bener-bener kayak Parodi gitu loh Kesannya Apalagi pas ada cewek Dia jatuh ke lubang Terus badannya ketusuk-tusuk gitu kan Itu sebenernya Kayak ngelawak sih Gue malah ketawa Dan apalagi gitu ya Pas adegan-grantem duel Si dua cewek ini Bisa aja gitu bikin adegan ngelawak Di saat lagi berantem Lanjut ke soal directing Gue kasih nilai 6 Lanjut ke soal aktor dan aktris Gue kasih nilai 6 Gatau kenapa sih Menurut gue actingnya terasa kayak Yaudah gitu aja sih Gatau sih Kayak mungkin memang bukan pemain terkenal juga kali ya Dan kayak pemain terkenalnya pun Juga yang gue tau Cuma emar robust Dan dia cuma Main kayak sepersekian menit doang Disini tiba-tiba langsung mati Lanjut ke soal sinematografi Dan film editing Gue kasih nilai 7 Kalau ngomongin soal pengambilan gambarnya Shot shot pas lagi adegan berantem Adegan action Adegan bunuh-bunuhan Sebenernya itu cukup oke kok Tapi ketika ini Yang ngomongin soal tone warnanya Ini kayak standar banget Kayak gak diapapain gitu Kayak udah Hasil jadi Hasil mentah gitu kan Lanjut ke soal visual effect Gue kasih nilai 6 Gatau kenapa Disini menurut gue penggunaan darah itu Kayak terasa keliatan banget sih Visual effectnya Maksudnya darah-darah muncratnya itu Ya keliatan palsunya sebenernya Lanjut ke soal production design Gue kasih nilai 7 Sebenernya ngomongin soal production design Ya cukup oke aja gitu ya Gak ada masalah banget gitu Cuma ya standar aja Kayak cuma di area villa, hutan Ya di area lapangan Area SPBU Ya gitu-gitu aja sih Cuma mungkin yang paling agak niat ya Di area militer itu menurut gue Lanjut ke soal costum makeup dan hairstyle Gue kasih nilai 8,5 Kalau ngomongin soal adegan sadis Menurut gue ini oke banget kok Serius deh Apalagi pas adegan Pas lagi di tentara militer itu Terus ada orang diledakin Pake granat gitu kan Itu keren banget property-nya Serius deh Cuma yaudah Kalau untuk makeup yang lain-lainnya Ya standar aja sih Lanjut ke soal sound dan music Gue kasih nilai 7 Pas di awal film gue tuh suka banget Ketika mereka masukin unsur musik Orkestra gitu kan Jadi ya kesannya kayak Musik orang kaya banget gitu Nah jadi Kayak perbedaannya antara si kaya dan si miskin gitu kan Tapi ternyata musik orkestra ini Cuma di awal-awal doang sih Pas ke belakang-belakang Kayak tiba-tiba udah Gak ada gitu loh Lebih kayak musik action Thriller biasanya aja Dan pada akhirnya semua penerbangan tadi Gue tambah-tambahin dan menjadikan Rata-rata di awal video ini Oke sekian review film ini dari gue Dan makasih udah nonton Sampai jumpa